Beberapa waktu yang lalu muncul sebuah berita yang menyebutkan seorang pria membakar rumah dan mobil mantan istrinya karena diduga menolak rujuk. Tidak terlalu jauh ke belakang, awal Agustus tahun 2023 juga ada berita serupa yang tidak kalah heboh. Ketika seorang siswa menikam temannya sendiri di bangku belakang karena dendam akibat perundungan yang pernah dilakukan korban. Belum lagi kita diingatkan pada kasus 8 tahun yang lalu yang hingga kini belum selesai. Tentang penghilangan nyawa sepasang kekasih bernama Vina dan Eki. Ini adalah tiga contoh berita yang semakin sering kita dengar, setidaknya dalam satu dekade terakhir. Pada episode kali ini kami ingin membahas sesuatu yang lebih dalam, yaitu alasan kenapa seseorang melakukan kejahatan. Atau diistilahkan sebagai motif, dari kata motivasi. Mengapa angka kriminalitas yang disertai oleh motif yang tidak masuk akal semakin bertambah? Bersama saya Robby, inilah Bongkar Berita. Jika Anda memperhatikan headline berita akhir-akhir ini, banyak tindak kriminal terjadi dengan motif yang absurd. Mulai dari tindak kekerasan, pengananiayaan, hingga penghilangan nyawa. Berbagai macam pelanggaran hukum terjadi dengan alasan sepele, seperti sakit hati, dendam, cemburu, tersulut emosi, atau tidak terima akan sesuatu. Puncaknya seperti yang terjadi pada dua tahun lalu, Juli 2022. Ketika seorang jenderal kepolisian Republik Indonesia memerintahkan anak buahnya untuk menembak sang ajudan. Motifnya karena tidak terima terhadap suatu situasi. Tapi kenapa semudah itu pelaku mengambil keputusan untuk menghilangkan nyawa seseorang? Dan kenapa kasus semacam ini semakin marak terjadi? Ketika kita melihat dari sudut yang lebih luas, kita akan tahu bahwa fenomena ini tidak hanya terjadi di ranah yang bersentuhan dengan hukum pidana. Seperti beberapa minggu yang lalu, saya mendengar cerita dari seorang rekan yang memiliki restoran di Jakarta Selatan. Beliau mengeluh tentang sulitnya mencari tenaga kerja yang kompeten dan berkomitmen tinggi. Dikatakan bahwa rata-rata penglamar menuntut hak yang tidak masuk akal, seperti upah kerja tinggi, jam kerja yang singkat, ataupun pola kerja yang work-life balance, seperti tiga hari di kantor dan tiga hari di rumah. Tentu hal semacam ini tidak akan masuk dalam pemberitaan karena bukanlah sebuah peristiwa yang newsworthy atau layak diberitakan. Tetapi jika diteliti, Anda bisa melihat benang merah dari semua kejadian ini. Satu benang yang jika ditarik ternyata berakar jauh ke belakang. Degradasi moral. Pertanyaan selanjutnya adalah faktor apa saja yang mempengaruhi nilai-nilai moralitas seseorang? Saya yakin sebagian besar masyarakat sudah tahu jawabannya. Di antaranya adalah pola asuh dari lingkungan keluarga, sistem pembelajaran di sekolah, lalu ada pengaruh dari lingkup pergaulan, dan paparan media masa. Jadi apa yang salah dengan empat faktor ini sehingga menyebabkan penurunan moral bangsa? Salah satu jawaban yang paling menonjol adalah globalisasi informasi. Kemudahan akses informasi global dalam gengaman tangan sudah bisa dirasakan oleh 80% penduduk Indonesia. Tapi ini tidak lantas memberikan dampak positif secara mutlak, khususnya terhadap konsumen berusia muda dan remaja, yang memasuki masa pemberuntukan karakter, yang sedang di tengah krisis identitas, dan yang masih mencari jati diri. Asupan informasi yang tidak disaring dengan baik akan menegurkan nilai-nilai kebangsaan yang seharusnya ditanamkan utamanya oleh keluarga dan sekolah. Kondisi problematis mulai terjadi ketika sekolah mulai kehilangan sebagian peran dasarnya, dan menyusahkan fungsi edukasi. Tanpa diizinkan untuk memberikan pendidikan kedisiplinan dan budi pekerti melalui sanksi dan hukuman tertentu. Tidak hanya sampai di situ, bahkan di beberapa wilayah, tenaga pengajar pun mengalami penurunan mutu. Terlihat ironis ketika seorang guru memberikan sanksi disiplin seperti menyinta ponsel, atau mencukur rambut siswanya justru dilaporkan oleh orang tua siswa, sedangkan yang berjoget tidak karuan di media sosial justru mendapatkan perhatian yang tinggi. Lalu sekarang kita bertanya-tanya, kenapa generasi muda bangsa ini menjadi amoral dan nir-etika? Pertanyaan ini hanya bisa dijawab dengan satu cara. Jika Anda tidak mengajarkan anak bayi untuk melepas celananya sebelum kencing, maka selamanya dia akan kencing di celana. Sesimpel itu. Jika Anda tidak memberikan hukuman pada seseorang ketika dia melakukan sesuatu yang melanggar norma-norma dan etika keberadaban, maka selamanya ia tidak akan mengenal konsekuensi dibalik setiap perbuatannya. Tidak heran jika generasi yang dibentuk dengan pola seperti ini akan menjadi generasi yang lemah, bodoh, dan impulsif. Generasi yang berbuat susuka mereka, mengambil apapun yang dirasa menjadi hak mereka, tanpa tahu bahwa selalu ada resiko, konsekuensi, dan tanggung jawab di setiap pilihan hidup yang mereka ambil ketika mereka terjun ke masyarakat. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, beberapa contoh kasus yang saya sebutkan memiliki motif yang serupa. Berbagai tindak kriminal yang dilakukan berlandaskan kondisi emosional sesaat tanpa berpikir panjang. Vina dan Eki dihilangkan nyawanya oleh sekelompok remaja yang diduga terhasut oleh salah satu pelaku yang memiliki motif asmara terhadap Vina. Sedangkan Ferdi Sambo mengeksekusi ajudannya akibat laporan dugangan pelecehan yang dialami sang istri. Meskipun akhirnya tidak terbukti. Bahkan kasus kopi Sianida dengan terdakwa Jessica Wongso pun terbukti bersalah dengan motif dendam dan sakit hati kepada Myrna. Semua dilakukan atas dasar perasaan. Kasus-kasus ini membuktikan betapa mengerikannya seseorang ketika ia tidak mampu mengendalikan emosinya. Dan jika Anda menonton video sejauh ini dengan harapan mendapat solusi atas situasi yang sedang terjadi, Saya punya beberapa pertanyaan untuk Anda. Dari empat faktor yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dimanakah kedudukan Anda? Dan apa yang sudah Anda lakukan untuk memperbaiki keadaan di sekitar Anda? Apakah Anda termasuk orang tua yang selalu memaafkan segala kesalahan anak Anda dan tetap melindunginya? Apakah Anda seorang guru yang tidak pernah menghukum murid yang melanggar aturan dan tata tertib sekolah? Apakah Anda seorang teman yang mentolerir segala perbuatan teman Anda dan tidak pernah mengoreksi kesalahannya? Apakah Anda seorang tokoh yang didengar secara luas dan memberikan tontonan yang sama sekali tidak memberi manfaat apapun? Jika ya, maka Anda adalah bagian dari orang-orang yang berkontribusi dalam kemunduran etika dan moralitas bangsa ini Jika Anda menyukai program ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe Jika ingin melihat berita-berita terbaru lainnya, silakan mampir ke website poskota.co.id Terima kasih telah menonton tayangan ini Saya Robby, sampai jumpa Terima kasih telah menonton!